assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kalian semua semoga kalian senantiasa dalam keadaan baik ya bertemu kembali dengan Miss Mirsa dalam podcast kali ini Miss Mirsa akan mengajak kalian untuk mengenali virus corona dalam kajian biologi tentunya disini Miss Mirsa tidak sendiri ya Miss Mirsa sudah ditemani salah satu guru biologi SMA Budi Mulia 2 nah kalian juga pasti tidak asing lagi nih nah disini sudah ada Miss Titis Halo Miss Titis Halo Miss Mirsa Halo semuanya oke apa kabarnya nih Miss Titis Alhamdulillah sehat Miss Mirsa sehat juga ya Alhamdulillah sehat juga oke nih Miss Titis disini saya ingin mengajak bincang-bincang Miss Titis tentang virus corona nih Miss virus corona oke boleh boleh nah Miss Titis nih selaku guru biologi SMA Budi Mulia 2 mungkin tahu banyak ya tentang virus corona ini enggak juga sih Miss kalau dibilang tahu banyak itu enggak juga karena kan kalau mau belajar virus secara detail itu harus dengan ahlinya biologi tapi kalau secara general ya sedikit tahu karena kebetulan memang virus ini kan masuk dalam materi biologi nah kalau dalam ilmu biologi sendiri nih sebenarnya virus corona itu apa nih Oke sebelum ke virus corona ya Miss kan virus itu ada banyak macamnya nih nah sekarang virus secara umum nih kalau dalam ilmu biologi itu sebenarnya tidak termasuk makhluk hidup nah saya enggak tapi kan virus corona ini berkembang biak ya Miss ya betul sekali enggak cuman virus corona ya semua virus semua virus itu bisa berkembang biak tapi virus itu nggak bisa dikatakan makhluk hidup ya karena virus itu tidak makan kan kalau makhluk hidup yang lain itu mereka makan ya butuh nutrisi kemudian mereka berepi beres berespirasi kemudian mereka berekspresi dan tumbuh nah sedangkan virus itu hanya bisa berkembang biak tidak makan tidak tumbuh tidak respirasi tidak ekspresi selain itu virus itu bisa berkembang biak itu ada syaratnya jadi harus dapat sel inang jadi harus menginfeksi sel dulu baru dia bisa berreproduksi gitu oke jadi si virus ini termasuk parasit ya Miss termasuk virus corona ini ya betul sekali semua virus itu adalah parasit obligat artinya dia bisa hidup atau berkembang biak itu ketika di dalam sel hidup kemudian nih Miss virus ini berkembang biaknya gimana tuh Miss nah itu virus itu setelah masuk ke dalam sel hidup ya dia akan menggunakan peralatan di sel itu misalnya enzimnya untuk membuat bahan baku membuat bahan baku dari tubuhnya jadi virus itu kan tubuhnya terdiri dari materi genetik kemudian ada kapsit itu dari protein nah kalau mau bentuk virus baru maka dia harus membentuk materi genetiknya jadi harus direplikasi dulu kemudian membentuk protein proteinnya untuk membentuk virus baru Nah setelah itu nanti dari satu virus itu akan menjadi ratusan virus dalam sel itu tadi kan yang masuk cuma satu virus ya akhirnya menjadi ratusan virus dan setelah itu virus itu bisa lepas dari sel itu dan menyebar menyebar terus menyerang ke sel sel yang lain gitu Miss Mirsa di video yang tersenam virus nih Nah itu pasti akan merasa sakit gitu ya Miss ya kalau virusnya sudah menyerang sebanyak sel nih tentu seseorang itu ya kemungkinan akan merasakan gejala sakit gejala sakit itu sih biasanya demam ya demam kemudian sakit kepala seperti itu Nah kalau sudah sudah merasakan gejala sakit ini nah seperti yang disebutkan misitis itu apakah harus langsung berkunjung ke dokter menanya apa mengontrol kesehatannya seperti itu ya oke eh demam asal tidak demam tinggi ya kemudian sakit kepala itu kan seperti kalau kita sedang kena flu itu ya Miss nah itu sebenarnya kita tidak harus ke dokter nih tapi cukup kita beristirahat cukup kemudian makan makanan yang bergesik kemudian ya suplemen vitaminnya kita perbanyak nih kalau kondisi tidak fit Nah kita perlu ke dokter nih termasuk kita nggak tahu ya ini aku kena flu atau kena covid nih kita perlu berdokter ketika seseorang itu sudah merasakan sesak nafas kemudian batu berdahak sama demam tinggi dan itu sepertinya juga udah diinfokan ya di banyak media sosial di televisi juga nah katanya nih mis penyakit karena virus ini tidak bisa diobati dengan antibiotik itu bener atau enggak iya mis betul sekali karena virus bukan makhluk hidup jadi antibiotik itu hanya bisa untuk melawan mikroorganisme atau misalnya bakteri jamur sedangkan virus kan bukan makhluk hidup jadi hanya bisa dilawan dengan sistem imun kita sendiri jadi penting banget ya kita untuk menjaga kesehatan ya betul sekali ketika seorang individu nih kondisi badannya sehat itu apakah tidak akan terkena virus terjauh dari virus terjamin tidak terkena virus gitu ya enggak juga jadi siapapun itu pasti bisa kena virus enggak cuman virus corona virus apapun tetapi ketika daya tahan tubuh seorang itu bagus nih ada virus yang menginfeksi tubuh kita maka sistem imunnya itu akan bergerak cepat ibaratnya nih kalau sistem imun itu adalah tentara jadi begitu ada antigen antigen itu apa ya sesuatu yat asing yang masuk mereka akan segera melawan jadi nggak sampai menyebar lebih jauh nggak sampai orang itu sakit parah Insyaallah sembuh tapi ya tadi harus istirahat cukup kemudian makan makanan yang bergisi kemudian jaga kebersihan juga penting nih ah nah seperti yang tadi disebut kami titis berarti kita memang harus menjaga sistem tubuh kita ya kekebalan tubuh kita dengan mengkonsumsi makanan yang sehat istirahat makanan yang bersih kemudian istirahat yang cukup olahraga dan mungkin bisa minum suplemen atau vitamin ya betul sekali eh ada yang penting juga loh Miss jadi kita nggak boleh stress jadi positive thinking itu juga penting banget jadi kalau kita udah makan makanan yang bagus nih tapi kalau stress itu bisa menurunkan daya tahan tubuh jadi yaitu selain tadi udah makanannya bagus sehat kebersihannya yang dijaga tapi juga positive thinking jadi jangan stres deh oke nah bener sekali karena eh karena ini ya jauh dari stress pasti juga akan bahagia gitu ya bisa jadi akan dipengaruhkan pernah denger nggak dulu kan ada yang jiwa yang sehat maka akan terbentuk badan yang sehat nah yaitu betul sekali nah jadi yang utama juga paling utama itu selang kebersihan amis jadi mulai kita rajin cuci tangan kemudian kebersihan diri juga nih ketika habis dari luar langsung cuci tangan kemudian jangan bosen-bosen cuci tangan pakai hand sanitizer gitu ya betul dan sebenarnya menjaga kebersihan itu mestinya itu udah kita lakukan tidak gara-gara semenjak ada pandemi ya menjaga kebersihan itu nggak cuman kebersihan diri kan kebersihan makan kebersihan pakaian dan tau kan kalau kebersihan adalah sebagian sebagian dari iman ayah betul sekali jadi kebersihan adalah sebagian dari iman seperti hadis anadzafatul binal iman ya Mie jadi bagaimana kita apa menjalankan perintah dari Allah yaitu menjaga kebersihan itu salah satu seseorang kalau menunjukkan beriman itu nggak cuman rajin sholat ya tetapi juga juga menjaga kebersihan iya kan Miss Mirsa betul sekali oke nah sepertinya sudah cukup banyak yang kita bahas ya Oke thank you sekali Miss Titi sudah mau diajak bincang-bincang kali ini tapi ini kayaknya penting banget loh Miss Mirsa nih juga ajak ngobrol teman-teman guru BMD yang lainnya nih pasti yang lebih seru lagi bisa juga itu jadi di next episode ya Miss Mirsa akan mengajak guru-guru SMA Budi Mulia 2 ya itu Oh ya Miss denger-dengar SMA kita udah buka pendaftaran siswa baru ya Nah ya betul sekali jadi SMA Budi Mulia 2 telah membuka penerimaan siswa baru jadi untuk adik-adik kelas 9 SMP atau orang tua yang ingin mendaftarkan putera-puterinya ke SMA Budi Mulia 2 bisa mengunjungi website kami di psb.bmd.sch.id selain itu kita juga mengajak semuanya untuk follow Instagram kami di at SMA Budi Mulia 2 dan jangan lupa bisa kontak nomor ada di bawah ini Oke sekian sharing-sharing kali ini thank you terima kasih Miss Mirsa see you next episode Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh abone ol abone ol abone ol aw cad